Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif nah teman teman jika di rumah kalian itu banyak sekali tikus teman teman contohnya seperti ini ya apalagi di musim musim penghujan seperti ini pastinya banyak sekali tikus tikus yang masuk ke rumah kita teman teman pada kesempatan video kali ini teman teman saya akan membaca buah tips ya bagaimana cara kita mengusir tikus tikus yang ada di rumah kita dengan cara yang sangat sederhana dan bahan-bahan yang sangat mudah didapatkan teman teman nah pastinya kalian bisa memperhatikannya di rumah teman teman oke seperti apakah untuk caranya langsung saja ke videonya oke teman teman langsung saja yang kita buat untuk ide kreatifnya kita siapkan alat dan bahannya teman teman untuk bahan pertama disini kita siapkan sebuah botol kali ini saya memakai botol seperti ini teman kemudian untuk mereknya disini langsung saja kita buang oke seperti ini untuk hasilnya teman teman kemudian kita siapkan bahan selanjutnya disini kita siapkan sebuah deterjen teman 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 nah deterjen buku seperti ini ya kali ini saya memakai seperti ini untuk mereknya itu terserah kalian yang penting deterjen buku seperti ini kemudian untuk bahan selanjutnya disini kita siapkan sebuah kapur barus nah kapur barus untuk kapur barusnya ada yang warna-warni seperti ini ada juga yang berwarna putih seperti ini teman teman nah disini langsung saja kita ambil satu saja kita haluskan setelah saya haluskan kurang lebih hasilnya seperti ini nah caranya kalian tumbuh-tumbuh saja ya memakai palu atau tang pun bisa teman nah seperti ini oke langsung saja kita buat untuk racikannya kita buka untuk botolnya nah untuk botolnya disini saya sudah kasih lubang saya kasih lubang ya memakai paku tadi kita takar untuk deterjennya kita ambil 2 sendok teman 2 sendok ya saya akan ambil 2 sendok saya langsung masukkan oke seperti ini kemudian untuk kapur barusnya yang kita sudah haluskan kita masukkan semua oke seperti ini ya kita kasih air kemudian kita tutup kembali kita kocok-kocok seperti ini teman kita kocok-kocok sampai untuk cairannya itu tercampur menjadi satu dengan airnya teman oke dan ramonnya kita buat ini atau racikannya kita buat ini ini sudah jadi teman dengan racikan ini atau ramon ini untuk tikus-tikus yang ada di rumah kita auto kabur atau meningkat selamanya teman oke langsung saja kita perhatikan ya bagaimana cara memakai ramon yang kita buat ini teman kita bisa semprotkan di area-area tepi rumah seperti ini ya nah yang biasanya dipakai untuk nongkrong para tikus teman-teman di depan pintu seperti ini kita bisa juga semprotkan di tempat penyalur saluran air seperti ini oke oke teman-teman seperti itu ya cara membuat dan cara memperhatikan ramon yang kita buat tadi teman-teman cukup disemprot-semprotkan saja otomatis untuk tikusnya itu kabur selamanya teman-teman oke teman-teman mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video-video dari Dikretif kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di ide-ide saya selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax